Terima kasih yang masih bersama kami. Memiliki bulu halus seperti kapas dan bentuk eksotik, membuat ayam American Silky digemari pencinta unggas hias. Di Palembang, ayam kapas ini pun kian digemari dan mulai dibudidayakan. Perasaan seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Memanfaatkan halaman belakang rumah, sebuah kandang ayam sederhana ini berdiri budidaya ayam American Silky. Usaha ini milik Zulfadli, 53 tahun, warga Jalan Prajurit Kemas Aji, Sekojo, Palembang. Ketertarikannya pada unggas hias jenis ini karena hampir semua jenis ayam hias ada di badannya, seperti memiliki mahkota yang besar, bulu yang lembut seperti kapas, serta simbar di kakinya. Menurut dosen Fakultas Ekonomi di Palembang ini, American Silky, sesuai namanya berasal dari Amerika Serikat. Bentuk bulu yang tebal dan halus merupakan adaptasi hewan karena berasal dari negara yang memiliki musim dingin. Di Palembang, ayam jenis American Silky didatangkan dari Jawa karena daerah tersebut banyak yang membudidayakannya. Saat pandemi seperti saat ini, Zulfadli menuturkan seperti ayam hias lain, American Silky juga meningkatkan permintaannya sebagai hewan peliharaan bahkan hingga 200 persen. Untuk satu ekor American Silky dewasa, harganya bisa mencapai 1,5 juta hingga 12 juta rupiah. Sementara anakan, usia satu bulan mencapai 200 ribu rupiah per ekornya. Perawatan American Silky sama dengan ayam lainnya, namun untuk mendapatkan bulu yang semakin eksotis, harus dirawat khusus dengan memandikannya setiap pagi dan disisir serta diberi vitamin. Terus ini juga bulunya halus, tidak ada bulu kasarnya seperti ayam biasa. Kalau ayam ini paling murahnya kalau sepasangnya 1,5 jutaan. Kalau yang seperti ini ya, kadang-kadang ada juga yang kualitasnya di bawah ini. Tapi kalau yang lebih dari ini juga ada, sampai 12 juta sepasang. American Silky memiliki kelas untuk grade tertinggi disebut grade A, dengan bentuk bulu yang menutupi seluruh badan, membulat menyerupai celengan ayam. Nah bagaimana pemirsa, Anda tertarik mengoleksi ayam hias yang satu ini, atau malah ingin membudidayakannya. Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews melaporkan.